Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI Yang kami hormati Direktur Utama Mind ID Beserta seluruh BUMN yang berada di bawah naungan holding Mind ID Terima kasih untuk pemaparannya Pertama-tama sama seperti dengan teman-teman yang lain Ijinkan kami mengingatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara Dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Atas dasar amanah konstitusional tersebut Saya kira baik kami sebagai anggota DPR maupun Bapak dari BUMN Kita rujukannya sama, cita-cita kita sama adalah Bagaimana mewujudkan amanah sekaligus perintah dari konstitusi khususnya Pasal 33 Bapak Ibu yang kami hormati Yang kedua izinkan juga kami mengingatkan bahwa BUMN memiliki semboyan yang luar biasa baik Tetapi di sisi lain juga memprihatinkan Karena menggunakan jargon agama Islam begitu ya paling tidak Yang dengan nama ahlak gitu Ahlak mungkin saya bacakan sedikit supaya kita mengingat bersama Satu amanah nilai ini berarti dapat dipercaya Bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika Dalam konteks BUMN amanah berarti setiap SDM BUMN harus mampu menjaga integritas Melakukan tugas dengan baik dan selalu berprinsip pada kebenaran Betul ya Bapak ya Kedua kompeten Nilai kompeten mengacu pada kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja BUMN memerlukan SDM yang kompeten untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien Selain itu semangat untuk terus belajar dan berkembang merupakan bagian integral dari nilai kompeten ini Yang ketiga harmonis Nilai harmonis menekankan pada kemampuan untuk menjalankan hubungan yang baik Saling menghargai dan bekerjasama dengan semua pihak internal maupun eksternal Dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama Loyal, loyalitas terhadap BUMN adalah salah satu nilai penting dalam ahlak BUMN Berarti memiliki rasa cinta, bangga, dan setia terhadap BUMN Serta berkomitmen untuk menjaga kepentingan dan citra BUMN Adaptif Memacu pada kemampuan untuk menyelesaikan diri, perubahan lingkungan, tantangan, dan peluang Kolaboratif adalah kunci dalam dunia bisnis Dan nilai kolaboratif dalam ahlak BUMN menunjukkan pentingnya bekerjasama dengan tim Berbagi pengetahuan dan pengalaman Serta memberikan kontribusi positif bagi BUMN dan masyarakat secara keseluruhan Sebetulnya saya kira tidak perlu saya bacakan sebetulnya Karena saya yakin semua entitas saudara-saudara di BUMN jauh lebih mengerti dari kami yang berada di DPR Atas asas-asas atau prinsip tersebut Dan kebetulan di root utamanya Ini adalah kenalan lama pak ya Bapak dari PGN, lalu Semen Indonesia, lalu sekarang ada di MyNID Biasanya kalau kami menyebutnya 4 sekawan Pak Hendy, Pak Dilo, Pak Dhani, dan Pak Joby Nah saya kira, saya gak tahu habis ini 4 sekawan akan pindah kemana Apakah ke PLN, kalau terawangan saya barangkali ke PLN atau ke tempat yang lain Tapi artinya di rootmine ID sendiri, saudara-saudara pimpinan anggota komisi 6 DPR RI adalah orang yang cukup berpengalaman Memiliki jam terbang panjang di tata kelola BUMN Namun demikian tentu ada beberapa kasus yang semakin hari kok Semakin menunjukkan adanya kinerja tata kelola yang kurang baik Dari pertambangan yang berada di bawah payung MyNID ini Nah oleh karena itu saya ingin ada beberapa pertanyaan yang cukup penting Tadi dikatakan PT Bukit Asang ini adalah memiliki cadangan batu barat terbesar di Indonesia ya Pak ya Kemudian juga yang nikel apa Pak tadi ya Antam Antam keempat di dunia cadangan nikelnya dan feronikelnya juga keempat Ya luar biasa Kemudian free port Indonesia emas cadangannya nomor 1 di dunia Dan kemudian tembaganya nomor 3 di dunia Kemudian juga inalung ini adalah aluminium terbesar di Indonesia Begitu dan yang lain-lainnya Saya rasa kalau dikelola dengan baik Pak Dengan prinsip ahlak yang ada di BUMN Gak akan kejadian tuh kayak gini-gini Dan kita bisa sama-sama berkomitmen sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Saya ambil contoh kasus yang bukan kasus isu Pertama mengenai yang sudah diangkat juga oleh Ibu Nefi tadi sebelumnya mengenai PT Freeport Dan izin mengingatkan juga sebetulnya pada tahun 2019 Presiden menegaskan kepada jajarannya Bahwa 6 bulan sebelum akhir masa jabatan Dilarang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis Tadi sudah disampaikan oleh kawan kami sebelumnya Dan tentu saja Ada berita beberapa hari lalu 31 Mei Perpanjangan izin tambang Freeport sampai cadangan habis Saya tidak tahu ini benar atau tidak Tetapi inilah forum kita untuk melakukan Klarifikasi juga kepada publik Karena kalau kita lihat misalnya Betul kita sudah Tolong koreksi kalau data saya salah Dari Freeport dan juga dari Pak Hendi Saham Indonesia per 2018 itu 51,24% Betul Bapak? Atau 51%? Ijin ya pimpinan? 51? Dimulainya dari? Mulai 51-nya dari tahun 2020 Terus sekarang Oke, kalau begitu nanti itu bagian yang juga kami minta penjelasannya Karena selama ini kita berpikir Sudah 51% Pendapatan 7,4 miliar USD Lalu kemudian penerimaan negaranya 2,9 USD Lalu pendapatan dari Freeport Indonesia Kalau tadi izin kontraknya yang diperpanjang untuk ekspor Disetujui maka ada 11,5 miliar USD pendapatan Tapi untuk negaranya hanya 5,6 Juta USD Bukan miliar Juta USD Nah oleh karena itu sebetulnya Dari angka Tanpa kita tahu lebih detail Bagaimana mekanisme pendapatan itu Tapi saya kira Angka pendapatan ini juga bukan sesuatu yang fantastis Bagi negara Pendapatan negaranya Lalu kemudian Lalu kemudian kita disodori Dijawab dengan tertulis Tentang timah Nanti akan dilanjutkan di Panja Yang kalau saya tidak salah jam 2 nanti Ada Panja timah Namun saya ingin menyoroti Titipan dari masyarakat Dari kepala desa Dan para pekerja Kerja sawit Perusahaan sawit Di sekitar Perusahaan timah yang bermasalah Itu ya area timah yang bermasalah Ada namanya PT Mutiara Hijau Lestari Dan PT Mutiara Alam Lestari Ini adalah perusahaan Perkebunan sawit Yang tiba-tiba Memphk pekerjanya Dengan alasan Bahwa rekening mereka Diblokir Termasuk yang terblokir Dalam kasus timah Soal ketendaga kerjaannya Tentu saya kira Kita semua bersepakat Tidak bisa serta-merta Sebuah perusahaan Apapun alasannya Memphk Tanpa memberikan pesangon Dan kewajiban-kewajibannya Namun saya minta Kalau boleh Saya tidak mendesak Minta tolong Kalau kita lihat Bapak Ibu Ini ada nilai CSR Saya tidak tahu Ini tahun berapa Perusahaan menjalankan Tiga CSR Untuk meningkatkan Kejahteraan masyarakat Sekitar Dengan total sebesar Ini kan kalau kita lihat Dengan cadangannya Yang luar biasa Dari timah Dan produksi Yang ternyata diproduksi oleh Pihak di luar PT Timah Besar Bapak Pak Hendy Coba bayangkan 31,79 Miliar Pak Ini kalah Ini dengan Jumlah rekening-rekening Yang tersebar Yang sedang rame Untuk masyarakat Sekitarnya 31,79 Terlalu kecil ini pimpinan Terlalu kecil nilai CSR Namun demikian Kami minta tolong Mudah-mudahan Dalam kunjungan kita Kesana Nanti Juga ada solusi Untuk Entah CSR Dalam bentuk Apa gitu lah Untuk mereka Kurang lebih ada 600 orang Pak Hendy Mohon dibantu Korban PHK Indikasi Sepihak Dari PT Mutiara Hijau Lestari Dan CP Mutiara Alam Lestari Yang terakhir Ini terlalu banyak Yang diundang Pak Kalau boleh Main-main Dipecah Antam Di tahun 2023 Tadi ada Mengenai Kasus Yang sudah Diangkat juga Oleh Beberapa Teman Dengan Kronologis Kurang lebih Saya sudah Sudah disampaikan Juga oleh Pak Hendy 1 Februari 2024 General Manager Unit Bisnis Pengelolaan Dan Pemurnian Logam Mulia UBPP LM Periode 2017 2019 Dengan Inisial AH Telah Ditahan Kena terlibat Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Mas Sebesar 1,1 Ton Di Butik Emas Logam Mulia Surabaya Pada Maret Sampai November 2018 Yang melibatkan Pengusaha Budi Sahid Kedua Tersangka Terlibat Transaksi Jual Beli Emas Berharga Mirim Di luar Mekanisme Transaksi PT Antam 29 Mei 2024 Direktur Penyidik Jaksa Aku Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Bapak Pun Tadi Melalui Jumpa Pes Mengumumkan 6 orang saksi Ditetapkan Menjadi Tersangka Melakukan Aktivitas Manufaktur Ilegal Termasuk Kegiatan Peleburan Pemurnian Dan Pencetakan Logam Mulia Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dan Aturan PT Antam Diduga Melekatkan Logam Mulia Milik Swasta Dengan Merk Logam Mulia Milik Antam Logam Hasil Aktivitas Diedarkan Ke Pasar Bersama Dengan Produk Logam Resmi PT Antam Dalam Kurun Waktu 2010 2021 Logam Mulia Dengan Merk Ilegal Ini Menggerus Pasar Logam Mulia Antam Sehingga Perugiannya Menjadi Berlipat Itu Dari Kejaksaan Tersangka Terdiri Dari General Manager UBPP LMPT Antam Yang Menjabat Dari 2010 2021 Periode 2010 2011 Periode 2011 2013 2013 2017 2017 2019 2019 2021 2021 2021 2021 2022 31 Mei 2024 Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Al-Qadri Melalui Laman Resmi Perusahaan Membantah Mas Milik PT Antam Yang Beredar Adalah Palsu Dan Menegaskan Seluruh Produk PT Antam Dilengkapi Sertifikat Resmi Telah Tersertifikasi London Billion Market Association 31 Mei Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Pen Kejagung Ketut Sumedana Mempersilahkan PT Antam Menempuh Upaya Hukum Terkait Perkara Ini Jika Merasa Benar 1 Juni 2024 Menyatakan Pihak Kejagung Masih Menghitung Total Kurga Negara Seiring Perkembangan Kasus Ini Adalah Masalah Yang Cukup Besar Bapak Tadi Teman Teman Itu Kita Bangga Banget Sama Antam Antam Memproduksi Emas Yang Kecil Kecil Itu Bukan Lagi Yang Besar Yang Kecil Itu Banyak Para Pekerja Nabung Daripada Tapera Orang Tadinya Milih Nabung Di Mas Antam Tapi Dengan Kejadian Ini Tentu Kami Membutuhkan Tadi Pak Nikolas Kami Memang Apresiasi Membutuhkan Kronologis Dan Analisis Secara Garis Besar Saya Mohon Secara Tertulis Kepada Bapak Direktur Utama Bapak Hendi Priusantoso Mohon Diberikan Roadmap Industri Pertambangan BUMN Yang Berada Di Bawah Main ID Roadmap Nya Yang Kedepan Sebelum Bapak Berempat Pindah Lagi Ketempat Lain Ini Kesempatan Untuk Bisa Memberikan Roadmap Sehingga Penerusnya Nanti Tiba 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 Memotong Keputusan Kedua Adalah Aturan Hukum Dan Aturan Alur 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 Lebur Cetak Dan Merk Diantam Dari Hulu Tengah Dan Gilir Perusahaan Swasta Apa Saja Yang Bermitra Dengan Antam Tadi Pak Yang Bapak Sampaikan Mohon Kami Diberikan Informasi Yang Ketiga Adalah Kajian Lengkap Terhadap Keputusan Perpanjangan Kontak Kontrak Freeport Yang Tadi Karena Beritanya Sepotong Sepotong Nanti Pak Jen Pino Nanti Kita Malah Jadi Salah Mengerti Dan Digoreng Oleh Pihak Pihak Tertentu Kami Membutuhkan Bagaimana Sebetulnya Alur Dari 51% Katanya Nanti Kalau Diperpanjang Jadi 61% Dan Sekali Lagi Pak Hendy Beneran Sudah Lunas Atau Belum Itu Untuk Biaya Konsesi Saham Tersebut Demikian Terima Kasih Maaf Kalau Terlalu Panjang Waala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepinan Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Kepinan Komisi 6 Dari Pekerjaannya Kalau Nggak Fokus Terlalu Triliunan Ngeliat aja Belum Pernah Gitu Ya Kalau Misalnya Dikelola Dengan Cadangan Cadangan Yang Luar Biasa Sesuai Dengan Prinsip 33 Saya Kira Negara Ini Nggak Akan Ada Miskin Nggak Ada Stunting Nggak Ada Kemiskinan Ekstrim Jadi Ini Luar Biasa Jadi Kita Mencoba Semua Tampunya Kalau Dibilang DPR Memang Parle 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 Itu Bicara Bicara Jadi DPR Bicara Yang Setuju Dan Penasaran Lebih lanjut Dari Beberapa Hal Yang Saya Sampai Silahkan Bantu Share Bagian Dari Perjuangan Bantu Komentar Positif Yang Setuju Pasal 33 Berarti Bukan Orang Indonesia Yang Mendapat Informasi Atau Orang Indonesia Yang Tidak Berjuang Untuk Kepentingan Indonesia Bahwa Yang Menurut Tolong Bantu Share Like Comment Dan Jangan Lupa Termasuk Salah Perjuangan Saya Ini Panjaman Parle Semangat Terima kasih Indonesia Nanti Kita Tunggu Jawabannya Kembali Atau Penambahan Yang Dibutukan Insya Allah Akan Dipasok Ya Insya Allah Dipasok Yang Kedua